Yang tadi diulang lagi dong, belum masuk Insta Story nih, lupa ya, 1, 2, 3, 4 Selamat datang di Yura Merakit Show Sungguh-sungguh teknologi Semakin sekarang tuh kayaknya semakin canggih gitu Kita sebagai anak muda sekarang bener-bener bisa memanfaatkan yang namanya media sosial Semua digital platform bisa-bisa, bisa betul-betul kita maksimalkan untuk banyak kebutuhan Kayak misalnya mau, kalau musisi ya untuk promo, untuk menampilkan hal-hal yang kita suka Untuk komunikasi sama teman-teman, ya gak sih sama... Komunik... Leng, ya Allah kita lagi misal syuting, kenapa sih? Ibu Laundry aku nge Ibu Laundry Ibu Laundry, lu Laundry Udah diantar, ya Allah Maaf, maaf, maaf Kita lagi syuting masa main handphone terus ya, iya gak sih? Ibu Laundry tapi kasihan Aduh, iya gak sih? Kayak kita tuh makin, makin banyak sosial media yang bisa kita pakai, tapi kita harus tahu dong waktunya Iya gak sih Waktunya, waktu aja waktu Ntar aku bilang ini Ibu Laundry gitu Betul memang, sosial media tuh semuanya membantu sekarang kita mempermudah apa Sekarang kita kalau gak ada sosial media kayaknya, hampa hidup Gak gue hidup, hampa sosial media sih gue Eh tapi tadi baru... Value di McDonalds, baru waktunya kan Tapi tadi main body işte waktunya 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 kan Iya dong Tapi aku tuh penasaran, kalau sekarang kan, kayaknya Kadang-kadang kita, kalau apalagi Creator aku yang satu ini agak gemes gitu kan Kalau misalnya ke free time gitu suka gelisah Kenapa pesta? Hdshk vez Karena dia tuh namun padang Kan boleh itu dari Padang Jadi kalau tas HPnya hilang Paniknya bisa satu kru sama semuanya Terus HP, terus HP, terus HP, terus HP ku hilang Ini yang suka ngiseng ini Nah tapi aku pengen tanya Apa ya yang sebenarnya bisa kita lakukan Kalau zaman dulu Kalau misalnya belum ada teknologi Atau kita belum scrolling-scrolling Instagram Sebenarnya apa sih yang kita lakukan Kalau lagi free time Kalau misalnya aku kayaknya lebih kayak Ngobrol sama orang rumah gitu Atau kayak ngulik ah lagu baru Lagu piano, lagu-lagu bikin lagu gitu Kalau dulu, zaman dulu SD deh Kalau misalnya SMP Kalau mau janjian sama orang gimana tuh dulu Kalau mau janjian sama orang dari Saya dari titik terakhirnya ketemu Pokoknya ketemu disini jam segini ya Teleponan gitu kan pake telepon rumah Teleponan rumah, telepon rumah Boleh apa zaman dulu Kalau janjian Enggak, apapun kalau zaman dulu belum ada social media Kalau lagi free time aku biasanya Dia main gundu gitu, main keleci Aduh main gundu Kelihannya anak layangan banget zaman dulu Anak melayangan gitu Kalau apa-apa nih zaman dulu apa nih Pok Sebelum ada social media Aku ke toko CD, toko kasian Oh, anaknya tuh busi sih Kolektor banget ya Ini bajakan ya Kalau misalnya hijau, dikapa jari Aku bacain buku gue sih Oh, keliatan deh Oh iya, komik, komik Kalau aku komik Canon, eh Conan Canon, Conan gitu-gitu kan Kalian kok modern semua sih Aku main ke pelabuhan, majatpon Daerah Oh, majatpon kelihatan sih ya Kayak ada wajah-wajah Oh iya, pilih Tapi pernah gak sih dulu Kalau misalnya Ya, abis beli kaset terus gitu Kaset rusak terus kita gulung Masukin pensil Bener-bener Kalau itu kerjaan gue sih Bener-bener Tapi abis ini Aku kayaknya pengen ngajakin Ngobrol-ngobrol tentang ini Sama pakar Eh bukan pakar sih Ada salah satu musisi Yang kayaknya dia peka banget Sama fenomena netizen Jaman sekarang Netizen Oh netizen Makanya perhatiin Jangan main handphone terus Sorry, sorry Main handphone terus Netizen Netizen Oh netizen Nah, fenomenan netizen Jaman sekarang di sosial media Dan aku pengen ngobrol Lebih banyak lagi Setelah ini Tungguin siapa dia Hanya di Yura Merakit Ciao Sampai jumpa